Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya, agar Cik Gentar bisa tumbuh besar dan tidak jadi anak kecil terus, terima kasih. Bab 604 Berani Turun Melihat Danie tidak bergerak, pria berambut putih itu mengeluarkan minuman lagi, dan menjambak rambut Sudong Mei lagi. Biarkan dia pergi. Tujuanmu adalah aku, aku di sini sekarang, kamu tidak perlu mempersulit dia. Meskipun Danie tidak mendengar teriakan pria bay sebelas, Mercedes, Benz miliknya juga dilengkapi dengan perangkat isolasi suara saat dipasang kembali, dan dia tidak bisa mendengar suara luar sama sekali saat duduk di dalam mobil. Tapi Danie masih mengerti apa yang dimaksud pria bay sebelas. Nyatanya, artinya sangat jelas, dan dia tidak perlu menggunakan otak untuk memahaminya. Danie tidak ragu, dia membuka pintu mobil dan keluar. Tidak perlu orang itu berkata, dia juga siap turun dari mobil. Sejak dia datang ke sini, dia tidak berencana untuk bersembunyi di dalam mobil sepanjang waktu, jika dia ingin bersembunyi di dalam mobil untuk hidupnya dan takut mati, dia tidak akan muncul di sini sama sekali. Setelah keluar dari mobil, Danie berkata kepada pria kulit putih itu dengan ekspresi tenang di wajahnya. Angkat tangan. Sini. Pria bay sebelas tidak melepaskan Sudong Mei, tetapi memegangnya lebih harat. Wu. Sudong Mei berjuang mati-matian lagi, dan menggelengkan kepalanya ke arah Danie dengan penuh semangat, memberi isyarat agar dia tidak datang, dia tahu betul bahwa jika Danie benar-benar melakukan apa yang dikatakan pria kulit putih ini, itu berarti apa? Itu pasti jalan buntu. Baru saja dia melihat dengan matanya sendiri lima pria bersenjata yang bersembunyi di kedua sisi pabrik. Selama Danie mendekat, dia akan ditembak ke sarang lebah oleh mereka. Jujur, apakah kamu mendengarku? Pria kulit putih itu menekan kepala Sudong Mei dengan brutal dan keras lagi. Setelah menekan Sudong Mei, dia mengangkat kepalanya lagi dan menatap Danie dengan tatapan tegas di matanya, Nak, cepatlah, kamu tidak punya banyak waktu. Jika kamu tidak datang, aku akan menembak kepala pacarmu. Danie menatap pria kulit putih itu, menatap gerakan kasar dan diadap pria kulit putih itu, sudut matanya tiba-tiba berkedut, dan dia merasa seolah-olah satu tong minyak telah benar-benar dinyalakan di dadanya. Dia hanya merasa di dalam hatinya bahwa dia berharap bisa segera memotong bajingan ini menjadi delapan bagian, dan memberi makan mereka sepotong demi sepotong ke bajingan itu. Namun, rasionalitasnya masih dengan paksa menekan dorongan hatinya. Dia tahu bahwa saat ini dia hanya bisa mendengarkan pihak lain. Meskipun dia tidak tahu apakah pihak lain pasti akan menyerang Sudong Mei jika dia tidak mendengarkannya, dia tidak bisa bertaruh. Dia tidak berani bertaruh. Dia mengangkat tangannya perlahan dan berjalan menuju pria kulit putih itu selangkah demi selangkah. Si bodoh. Bagaimana dia bisa begitu bodoh? Apakah dia babi? Apakah dia benar-benar babi? Tidakkah dia tahu mereka melakukannya dengan sengaja? Dia tidak tahu bahwa mereka secara khusus memancingnya ke sini di tengah malam, dan mereka telah memasang jaring untuk membunuhnya. Melihat Danie yang perlahan mengangkat tangannya dan berjalan selangkah demi selangkah, Sudong Mei hanya merasa bahwa bagian paling lembut dari hatinya sepertinya dipukul keras oleh sesuatu, dan air mata di matanya tidak dapat dikendalikan lagi. Itu menyembur keluar seperti air memecahkan ban. Dia terus memarahi Danie di dalam hatinya, terus memarahi Danie karena idiot, idiot. Hanya saja jantungku berdenyut tak terkendali. Jangan khawatir, saya akan membuat mereka membayar Anda 10 kali lipat untuk semua keluhan yang Anda derita dan air mata yang telah Anda tumpahkan. Danie melihat Sudong Mei yang menangis seperti hujan, dan mengira Sudong Mei menangis karena kesakitan dan keluhan, jantungnya sedikit berdenyut, dan dia berkata dalam hati, Aku tak sepenuhnya mendengarkanmu, sekarang kamu bisa melepaskannya. Saat langkah kaki mendekat sedikit demi sedikit, Danie menatap pria kulit putih itu. Anak baik, kamu cukup baik. Kamu benar-benar cinta kasih, bertanggung jawab dan berani, baik mengagumimu. Jika kamu tidak memiliki misi, aku sangat menghargaimu sedikit. Bersedia membunuhmu. Pria berambut putih itu menatap Danie yang mendekat selangkah demi selangkah dengan tangan terangkat, dengan tatapan puas di matanya. Apakah kamu tidak akan membunuhku? Aku di sini sekarang, kamu tidak perlu menangkapnya lagi, arahkan saja senjata-mu ke arahku. Danie menatap pria kulit putih itu dan menunjuk dirinya sendiri. Jangan khawatir, aku pasti akan memuaskanmu. Pria kulit putih itu tidak menyangka bahwa keberanian Danie akan begitu berani. Setelah mencapai titik ini, dia akan menjadi sangat tenang dan mengambil inisiatif untuk membiarkan mereka menembaknya dengan pistol. Bahkan dia merasa sedikit tidak bisa dipercaya. Mungkinkah anak ini benar-benar kebal? Pikiran ini terlintas di benaknya, dan pria kulit putih itu tidak bisa menahan perasaan geli bahwa dia akan memiliki pemikiran yang tidak masuk akal, kebal. Bagaimana mungkin ada sihir yang kebal hari ini? Apa yang disebut kebal hanyalah imajinasi indah yang dibayangkan dalam novel dan karya film dan televisi itu, sekuat apapun tubuh manusia. Ia selalu merupakan tubuh dari daging dan darah. Bagaimana mungkin menghentikannya, sebuah peluru yang bisa menembus pelat baja sekalipun? Karena tidak mungkin kebal, hanya ada dua kemungkinan alasan mengapa anak ini begitu gila. Salah satunya adalah karena orang ini sudah gila, dan yang lainnya adalah karena anak ini mengira tangan mereka senjata di film itu tidak benar. Bukan senjata sungguhan. Aku tidak tahu anak macam apa ini. Tidak peduli yang mana, dia akan segera tahu cara menulis karakter mati. Saya berharap ketika dia dipukuli ke sarang lebah oleh peluru, dia masih bisa begitu baik, begitu berani, dan begitu tenang. Sambil memikirkannya, pria kulit putih itu berteriak pada Daniel lagi, maju lebih jauh, lebih dekat. Meskipun sekarang dimungkinkan untuk menembak pada jarak ini, itu sudah dalam jangkauan jarak tembak. Tetapi bagaimanapun juga, jaraknya masih agak jauh, dan beberapa masih belum cukup aman. Bagaimanapun, dia memegang Sudomei sebagai alat tawar-menawar di tangannya, jadi anak ini pasti siap membantunya sekarang. Wow! Sudomei melawan dengan keras lagi, mencoba memberitahu Danie untuk tidak mendengarkan pria ini, untuk tidak datang. Namun, dia masih kecewa bagaimanapun, Danie masih tidak mendengar apa yang ada di hatinya, atau dia mendengarnya dan tidak mendengarkannya. Setelah Danie melirik Sudomei, dia mengambil satu langkah lagi dan berjalan menuju pria kulit putih itu selangkah demi selangkah. 30 meter, 20 meter, 19 meter, 18 meter. Jarak Danie semakin dekat. Ekspresi wajah pria kulit putih itu menjadi semakin bersemangat. Anak ini benar-benar sangat patuh. Tugas ini tampaknya lebih sederhana dari yang dia bayangkan. Nak, pergilah ke neraka. Ketika sosok Danie berjarak kurang dari 15 meter darinya, pria berambut putih itu akhirnya bergerak. Dengan teriakan di mulutnya, pistol di tangannya menghantam Dahisu Sudomei. Dia bergerak ke atas, menoleh. Untuk menunjuk Danie, dan menarik pelatuk di tangannya. Anak laki-laki, bukankah kamu berteriak agar aku menembakmu? Sekarang keinginanmu. Bukankah kamu sangat tangguh dan berani? Saya tidak tahu apakah Anda masih bisa begitu berani ketika peluru menembus tubuh Anda. Saat dia menarik pelatuknya, ekspresi ganas muncul di wajah pria berambut putih itu. Dalam benaknya, dia membayangkan Danie ditembak di sekujur tubuhnya dengan lubang peluru di sekujur tubuhnya, dan sebuah perasaan melonjak di hatinya. Kesenangan sesat membawa senyum kejam dan ganas ke sudut mulutnya. Bab 605 Pergilah ke neraka. Saat pria bay sebelas menarik pelatuknya, lima pria bersenjata yang menyergap di kedua sisi gedung pabrik, yang telah siap untuk menembak sejak lama, semuanya menekan pelatuk dengan tidak sabar hampir bersamaan. Jika pria bay sebelas tidak memberikan perintah tegas sebelumnya, dia harus mematuhi perintahnya, dan mereka hanya bisa menembak ketika dia melepaskan tembakan pertama. Mereka akan menembak sejak lama. Dalam pandangan mereka, pria bay sebelas terlalu berhati-hati. Begitu Danie keluar dari mobil dan memasuki jangkauan mereka, dia bisa menembak, bahkan jika itu sedikit lebih aman. Itu akan cukup bagi Danie untuk berada dalam jarak 50 meter darinya, tidak perlu berbicara omong kosong dengan Ye. Danie begitu lama, dan berlama-lama begitu lama. Terutama pria berjanggut, dia tidak tahan lagi. Jika pria kulit putih tidak menembak, dia akan melanggar aturan dan langsung menembak. Dia selalu berpikir untuk membunuh Danie secepat mungkin, dan kemudian menikmati kecantikan perawat cantik itu. Wah, kamu bisa mati dengan tenang. Anakmu, kami akan menikmatinya untukmu. Saat pelatuk ditarik, ekspresi celaka muncul di sudut mulut pria berjanggut itu. Wow! Mendengar suara tembakan, Su Dong Mei mengeluarkan teriakan kesedihan histeris lainnya. Matanya tertutup rapat. Dia tidak tahan melihat Danie dipukuli ke sarang lebah dalam tragedi itu. Kenapa kamu begitu bodoh? Di rongga mata Su Dong Mei, dua baris tetesan air mata yang jernih meluncur ke bawah. Dan saat pelatuk pria kulit putih itu ditembakkan, sosok Danie juga bergerak, tatapan gila dan kejam muncul di matanya, dan tangannya dengan ganas menuju pria kulit putih itu. Dia mengayunkannya, dan pada saat yang sama, sosoknya tiba-tiba melompat ke samping. Boom! Dan saat tubuh Danie melompat keluar, peluru mendarat di tempat dia berdiri barusan, menyebabkan semburan bunga api. Pada saat itu, dua sinar abu, abu ditembakkan ke dahi dan dada pria kulit putih itu pada saat yang bersamaan. Diringi dengan dua, kaca, yang jelas, sosok pria kulit putih itu tiba-tiba jatuh. Saat dia jatuh, matanya membelalak, dan matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Lihat! Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan mati. Tidak pernah terpikir olehnya bahwa di matanya, Danie, yang telah benar-benar kehilangan kemampuan untuk melawan mereka dan membiarkan mereka membantai dia dengan tangan terangkat, akan memiliki sarana untuk melawan. Dia bahkan tidak menyangka bahwa Danie akan berhasil melakukan serangan balik dari jarak yang begitu jauh. Tidak sampai dia jatuh ke tanah, dia tiba-tiba teringat bahwa ketika Danie baru saja mengangkat tangannya, tangannya terkepal. Baru saja, karena Danie terlalu kooperatif, dia sangat bersemangat sehingga dia tidak memperhatikan detail yang tidak mencolok untuk sementara waktu. Dia tidak pernah menyangka bahwa detail yang tidak mencolok seperti itu pada akhirnya akan membunuhnya. Saya membencinya. Jejak gangganan dan penyesalan muncul di hati orang kulit putih itu, tapi dia tidak punya kesempatan lagi. Dengan darah yang memancar seperti tanggul, nafas terakhir hidupnya dengan cepat hilang. Bos, pria berjanggut, serta pria bersenjata lainnya, tidak mengharapkan kecelakaan seperti itu. Melihat pria kulit putih itu tiba-tiba jatuh, mereka bahkan tidak bereaksi untuk sementara waktu, saya tidak mengerti mengapa pria kulit putih itu tiba-tiba jatuh, sampai darah merah cerah mulai mengalir keluar dari luka di dada pria kulit putih itu. Mereka tiba-tiba menyadari apa yang terjadi, dan ada kesedihan di mata mereka dengan raut wajahnya. Dia menangis sedih. Apa yang terjadi? Mendengar suara orang-orang itu, Sudong Mei yang menyadari ada yang tidak beres membuka matanya dan melihat ke depan. Danie baik-baik saja. Hal pertama yang menarik perhatian Sudong Mei adalah sosok Danie berjongkok di tanah. Danie baik-baik saja. Bagus. Melihat sosok Danie, Sudong Mei merasa seolah, olah hatinya tiba-tiba naik dari neraka ke surga, dan semua sel di tubuhnya mulai melempat kegirangan. Hanya ada satu emosi di hatinya, yaitu kegembiraan dan kegembiraan, dia bahkan lupa memikirkan mengapa Danie baik-baik saja di bawah begitu banyak tembakan, dan bagaimana Danie berjongkok di tanah. Dalam hatinya, selama Danie masih hidup. Dia membunuh bosnya, kami membunuhnya. Baru setelah suara kesedihan dari pria berjanggut itu terdengar, Sudong Mei tiba-tiba sadar kembali, mengingat tangisan kesedihan mereka barusan, dan tanpa sadar mengalihkan pandangannya ke pria kulit putih tadi. Dari tempat dia berdiri. Di bawah pandangan ini, ekspresi Sudong Mei tidak bisa menahan keterkejutannya. Terlihat, pria kulit putih, pemimpin para penculik, yang baru saja menjambak rambutnya dengan anggun dan memegangi kepalanya dengan pistol, jatuh ke tanah di beberapa titik, darah merah cerah terus mengalir keluar dari dada, dan mengalir seluruh lantai, dan ada lubang di dahi, dan beberapa cairan putih, kuning, dan merah mengalir keluar. Aduh! Sudong Mei merasa seolah-olah bagian dalam perutnya bergolak dan berguling, tapi sayang mulutnya disumpal dengan kain, jadi meskipun dia ingin muntah, dia tidak bisa muntah. Bukannya dia belum pernah melihat orang mati. Sebagai seorang pekerja medis, meskipun dia hanya seorang perawat, dia kadang-kadang dapat melihat dan bersentuhan dengan beberapa kasus mati. Ketika dia belajar di universitas, dia bahkan mengambil kelas anatomi dan membedah mayat seorang diri. Tapi dia telah menjadi gadis yang baik sejak dia masih kecil, tetapi dia belum pernah melihat adegan berdarah seperti itu. Dan pada saat itu, pria berjanggut itu menarik kunci lagi dan menembak Danie. Kali ini, setelah melepaskan satu tembakan, dia tidak berhenti, tetapi menembak terus-menerus, menembaki Danie dengan panik. Kami membunuh anak itu. Orang-orang bersenjata itu juga sadar kembali, masing-masing dengan ekspresi kebencian di wajah mereka, mengangkat senjata mereka, dan mulai menembaki Danie dengan panik. Untungnya, meski orang-orang ini gila, otak mereka tidak sakit. Ketahuilah bahwa saya adalah targetnya, ketahuilah bahwa itu akan datang untuk saya. Selama orang-orang ini datang kepadaku. Danie menghela nafas panjang di dalam hatinya saat dia membanting ke arah lain. Berguling dan merangkak, hatinya selalu tegang di tenggorokannya, dia benar-benar khawatir orang-orang ini akan menjadi gila dan menembak Sudong Mei. Jika mereka benar-benar melakukan itu, dia tidak akan bisa menghentikan mereka. Masih ada jarak setidaknya 20 meter antara dia dan Sudong Mei. Dalam jarak ini, ia tidak ada cara untuk menyelamatkan Danie. Setidaknya Danie saat ini sama sekali tidak ada hubungannya. Untuk menyelamatkan Sudong Mei pada jarak yang begitu jauh, setidaknya seseorang harus mencapai kondisi bawaan terlambat atau kondisi transcendental yang disebutkan oleh Paman Kang. Dan Danie, jangan bicara tentang luar biasa sekarang, bahkan jika dia berada di tahap akhir siantian, dia masih jauh, jauh sekali. Dan jika sesuatu terjadi pada Sudong Mei, hatinya mungkin tidak akan tenang seumur hidupnya. Selama sisa hidupnya, dia mungkin hidup dalam penyesalan dan rasa sakit. Bab 606 Tembakan Bocah itu, dia menghindari peluru. Melihat sosok Danie menyerempet peluru dua kali berturut-turut, melompat keluar, menghindari peluru, mata pria berjanggut dan pria lainnya mau tidak mau mengungkapkan ekspresi kaget. Bagaimana dia bisa melarikan diri dalam jarak sedekat itu? Seberapa cepat dia harus melarikan diri? Jarak antara mereka dan Danie paling banyak tidak lebih dari 30 meter, dan pistol di tangan mereka memiliki jangkauan kurang dari 100 meter. Jarak kurang dari 30 meter paling lama kurang dari 001 detik. Dengan kata lain, Danie harus bereaksi dan melompat keluar dalam waktu kurang dari 001 detik. Bagaimana dia melakukannya dengan kecepatan yang begitu cepat? Ini bukan acara TV. Mereka tidak bekerja sama dengan Danie untuk menembak ke samping dengan sengaja. Mereka benar-benar ingin membunuh Danie sekarang, dan mereka tidak sabar untuk segera membunuh Danie. Setiap tembakan ditujukan sekeras mungkin. Saudaraku, tinggalkan dia sendiri. Aku akan lihat berapa kali dia bisa bersembunyi. Pria berjanggut adalah orang pertama yang pulih dari keterkejutannya, mengeluarkan minuman keras, dan pada saat yang sama menarik pelatuknya lagi dengan ekspresi ganas, dan melepaskan tembakan ke posisi Danie. Orang-orang lainnya juga tiba-tiba kembali sadar, dan menarik pelatuknya lagi ke arah sosok Danie. Meskipun kecepatan dan reaksi Danie menghindari peluru dua kali membuat mereka merasa sangat terkejut, tetapi mereka masih sangat yakin di dalam hati mereka bahwa mereka pasti akan dapat membunuh Danie. Mereka masih percaya bahwa sama sekali tidak mungkin bagi Danie untuk mempertahankannya. Menghindari lebih cepat dari peluru. Reaksi pria berjanggut bisa dikatakan sangat cepat, dari keterkejutan barusan hingga pria berjanggut menembak lagi. Celah di tengah sangat pendek, bisa dikatakan hampir tidak ada gangguan sama sekali, itu tadi hanya kesurupan, tapi bagi Danie, celah ini sudah cukup. Saat pria berjanggut itu menarik pelatuknya lagi, Danie mengayunkan tangannya ke arah pria berjanggut itu. Ah! Ditemani oleh cahaya abu-abu, pria berjanggut itu hanya merasakan sakit di dadanya, dan sensasi menusuk yang kuat menyelimutinya, dan dia menjerit dan jatuh. Kakahu! Melihat pria berjanggut itu jatuh, seorang pria di sebelahnya tidak bisa menahan perasaan tegang, dan tanpa sadar ingin berbalik untuk memeriksa situasi pria berjanggut itu. Tinggalkan aku sendiri, bunuh dia dulu. Pria berjanggut itu mengeluarkan minuman tajam. Ya! Aku membunuhnya! Melihat ekspresi tegas di wajah pria berjanggut itu, pria itu dengan cepat sadar, menoleh lagi, mengarah ke sosok Danie, dan dengan panik menarik pelatuk pistolnya. HMPH, ingin membunuhku? Ini tidak semudah itu? Cahaya dingin melintas di mata Danie, dia melompat dengan keras, dan sekali lagi menghindari gelombang serangan pistol. Pada saat yang sama, dia mengayunkan tangannya ke satu arah lagi. Jika beberapa bulan yang lalu, menghadapi situasi hari ini, Danie pasti sudah mati. Belum lagi 5 atau 6 senjata, bahkan 2 senjata mungkin cukup untuk membunuhnya. Tapi Danie sekarang bukan lagi Danie beberapa bulan yang lalu. Dalam beberapa bulan terakhir, kekuatan Danie telah meningkat pesat. Sekarang jika dia menghadapi Paman Kang lagi, dia yakin dia bisa memenangkan pertempuran. Dan yang lebih penting, selama periode waktu ini, dia telah menghadapi tembakan lebih dari satu kali, dan dia sudah memiliki pengalaman dalam menangani tembakan. Terutama pistol standar ini. Dia telah mengetahui kekuatan dan kecepatan pistol ini. Selain itu, setelah penembakan berturut-turut, Danie mulai merasa khawatir dan gugup tentang pistol, yang merupakan senjata yang dilarang keras di Tiongkok, dan mulai memiliki mentalitas defensif. Setiap hari, Danie lebih berhati-hati dari sebelumnya mulailah melatih refleks dan kecepatan Anda, dan persiapkan diri Anda untuk tembakan setiap hari. Oleh karena itu, pada saat ditembak oleh orang-orang ini pada saat yang sama, meskipun dia sedikit bingung dan malu, dia tidak bereaksi sama sekali, dan dia tidak memiliki perlawanan. Tembak ke sarang lebah. Ah. Ditemani oleh ayunan tangan Danie, ada jeritan lain di kegelapan, dan pria bersenjata yang bersembunyi di kegelapan itu jatuh lagi. Kakak ketiga. Anak ketiga, apa kamu baik-baik saja? Kakak, semuanya perhatikan, pria itu memiliki senjata tersembunyi di tangannya, jadi berhati-hatilah. Seorang pria dalam kegelapan menyaksikan rekannya jatuh, dan sambil terus membidik dan menembak Danie, dia berteriak dengan cemas kepada semua orang. Pertahanan? Ada cibiran di sudut mulut Danie. Berdasarkan kekuatan mereka, dapatkah mereka bertahan dari senjata tersembunyi yang diayunkan? Kekuatannya saat ini adalah di masa-masa awal siantian. Meskipun jauh dari mencapai alam legendaris di mana bunga terbang dan memetik daun dapat melukai orang, dia tetap tidak masalah melempar batu, besi tua, DLL untuk memukul orang. Dan lemparannya kecepatannya tidak kalah dengan peluru yang ditembakkan dari pistol mereka. Dengan kecepatan seperti itu, kecuali lawan memiliki kekuatan Long Jiu, jika tidak, tidak mungkin untuk mempertahankannya, apalagi menghindar, bahkan reaksi kecil pun sangat sulit. Dan untuk batu dan besi tua. Danie juga ingin berterima kasih kepada orang-orang ini karena telah memilih tempat yang bagus. Jika itu di tempat yang benar-benar kosong tanpa apa-apa, Danie akan mendapat masalah. Saat lelaki berjanggut itu berteriak, dia tidak bisa bersembunyi selamanya. Sangat sulit untuk mengelak dengan kecepatan dan reaksi yang begitu tinggi, dan itu sangat berbahaya setiap saat. Belum lagi bersembunyi sepanjang waktu, bahkan jika peluru di pistol orang-orang ini habis, Danie tidak akan yakin. Tapi untungnya, ini adalah pabrik yang ditinggalkan, dan sepertinya itu adalah tempat di mana balok-balok besi pernah ditumpuk. Di atas tanah di sini, ada beberapa balok besi bekas dan batu-batu yang dihancurkan halus di mana-mana. Dia bisa melawan orang-orang ini dengan potongan-potongan kecil besi dan pecahan batu. Saat pria itu menarik pelatuk pistolnya, Danie merasakan perasaan bahaya yang familiar, dan dengan cepat melompat ke suatu posisi lagi, ada sepotong besi tipis tambahan. Ah! Saat Danie melemparkan balok besi di tangannya ke suatu tempat di kegelapan, ada jeritan lain di kegelapan. Uh! Baru kali ini, Danie akhirnya gagal mengelak dari peluru tersebut, dan posisi lengan kirinya terkena peluru. Merasakan kekuatan penetrasi peluru yang kuat, menembus kulit, menusuk lengan, dan merasakan rasa sakit yang hebat dari lengan, Danie juga mengeluarkan dengungan lembut. Namun, meski terluka, kecepatan dan reaksi Danie tidak melambat sama sekali. Sejauh ini, dia telah menjatuhkan empat dari enam pria bersenjata yang dia kenal, termasuk orang kulit putih. Dari empat orang ini, kecuali orang kulit putih, dia tidak mengenal tiga orang lainnya. Pastikan tidak ada kematian, karena dalam situasi seperti itu di mana cahayanya tidak terlalu melimpah, bahkan dia tidak bisa menjamin bahwa tembakannya bisa mengenai posisi vital lawan secara akurat, tapi mengenai target tidak diragukan lagi, itu juga bisa dibuktikan dari teriakan mereka. Bab 607 Tangkap wanita itu Akhirnya, setelah Danie menghindari dua gelombang peluru lagi, salah satu dari dua pria bersenjata yang tersisa akhirnya bereaksi dan bergegas menuju Sudomei dengan cepat. Pada awalnya tadi, Danie peduli pada Sudomei. Mereka semua melihatnya dengan mata kepala sendiri. Ketika Bai Sebelas mengendalikan Sudomei, bagaimana Bai Sebelas membiarkan bocah ini melakukannya, bocah ini akan melakukannya. Anak ini tidak berani melawan sama sekali. Jadi, selama dia mengendalikan Sudomei, dia tidak akan takut Danie terus bersembunyi. Jangan bicara tentang bersembunyi, bahkan jika Anda membiarkannya bunuh diri, itu bukan tidak mungkin. Sejak awal, mereka seharusnya mengendalikan wanita itu. Jika mereka telah mengendalikan wanita itu sejak awal, mengapa mereka harus berusaha keras? Bagaimana rekan mereka bisa menderita begitu banyak korban? Pria bersenjata itu tidak bisa menahan perasaan sangat menyesal di dalam hatinya. Orang-orang bersenjata lainnya, terutama mereka yang terluka dan jatuh ke tanah, sangat menyesali usus mereka yang menghijau. Mereka semua menyadari masalah ini dan berharap bisa memukul diri sendiri beberapa kali. Tamparan besar. Perhitungan pria bersenjata itu benar sekali. Dia juga benar. Namun sayangnya, sudah terlambat baginya untuk menyadarinya. Jika mereka melakukan ini sejak awal, Danie benar-benar tidak melakukan apa, apa, tapi sekarang mereka tidak punya kesempatan. Danie tidak akan pernah memberinya kesempatan untuk mengendalikan Sudong Mei. Jangan bicara tentang mengendalikan Sudong Mei, bahkan kesempatan untuk mendekat pun tidak akan diberikan. Saat pria bersenjata itu bergerak, dua keping besi di tangan Danie melambai ke arah pria bersenjata itu satu persatu. Ah! Sosok penembak gagal mendekati Sudong Mei pada akhirnya, dan jatuh kurang dari 10 meter dari Sudong Mei. Selain itu, seperti orang kulit putih pertama yang jatuh, tubuhnya juga dipukul dua kali, keduanya sangat fatal. Setelah jatuh, jantungnya langsung berhenti berdetak. 5. Melihat rekanya jatuh, penembak terakhir berteriak sedih. Jangan khawatir, aku akan segera mengirimu untuk menemani temanmu. Danie berkata dengan dingin. Aku bertarung denganmu. Ekspresi ganas tiba-tiba muncul di wajah pria bersenjata itu, dan dia tidak peduli lagi. Dia bergegas keluar dan menembak dengan liar ke sosok Danie. Tidak diragukan lagi, di bawah suasana hati yang terburu-buru dan gila, tembakan orang ini sama sekali tidak akurat. Namun, keahlian menembak yang berantakan dan tidak akurat membuat Danie merasa lebih pusing daripada keahlian menembak yang akurat. Karena jika itu adalah tembakan yang tepat, dia masih bisa bereaksi terlebih dahulu melalui rasa bahayanya yang tajam, dan kemudian menghindar secepat mungkin, tapi dia tidak bisa masakan tembakan acak seperti itu, tidur. Sesaat kemudian, Danie jatuh ke dalam situasi yang sangat memalukan, lengan yang baru saja ditembak-ditembak lagi. Sialan! Ini belum berakhir. Danie mengutuk diam-diam di dalam hatinya. Namun, Omelan tetaplah Omelan, dia masih tidak berani mengabaikan kakinya sedikitpun, dan terus berguling dan merangkak dengan cepat untuk menyembunyikan pelurunya. Apakah benar-benar akan mati seperti ini hari ini di bawah penembakan acak orang gila ini? Setelah menghindari beberapa gelombang satu demi satu, Danie segera jatuh ke dalam situasi berbahaya. Dia disapu peluru beberapa kali, dan pakaian serta kulitnya tergores oleh peluru. Bekas luka di jalan. Saat situasi menjadi semakin mendesak, Danie tidak bisa menahan perasaan cemas, dan keringat dingin mulai keluar di dahinya. Dalam keadaan seperti itu, dia benar-benar merasakan krisis yang kuat. Krisis semacam ini bahkan lebih kuat daripada saat menghadapinya. Lima senjata sekaligus di awal tadi. Namun, tepat ketika Danie merasa bahwa dia mungkin akan dikutuk, sebuah titik balik muncul. Pistol pria itu tiba-tiba berhenti. Kehabisan peluru. Segera, Danie menyadari apa yang sedang terjadi. Kilatan melintas di mata Danie, dan dengan sentakan tajam, dia bergegas ke depan secepat mungkin. Penembak itu juga segera menyadari bahwa tidak ada lagi peluru. Setelah tertegun sejenak, dia dengan cepat bergegas ke samping, mengambil senjata yang dijatuhkan rekannya ke tanah, dan terus menembak. Danie mulai menembak. Kecepatan reaksi penembak cukup cepat, dan pistol rekannya kebetulan berada tepat di sebelahnya, yang juga sangat nyaman. Tapi kecepatannya cepat, kecepatan Danie bahkan lebih cepat. Saat dia mengambil pistol dan menarik pelatuknya, sosok Danie sudah berlari ke arahnya, lebih cepat dari dua keping besi di tangannya, dan bahkan lebih cepat dari sosoknya, dia terbang ke arah pria bersenjata itu. Melihat dua sinar abu-abu yang terbang ke arahnya dengan kecepatan tinggi, mata pria bersenjata itu menunjukkan ekspresi ketakutan, dan sosoknya secara tidak sadar ingin menghindarinya. Tapi cahaya abu-abu terlalu cepat, sebelum sosoknya bisa bergerak, cahaya abu-abu sudah menembus tubuhnya. Ah! Diiringi semburan darah yang keluar, merasakan sakit yang menyengat dari tubuhnya, pria bersenjata itu menjerit, dan seluruh tubuhnya jatuh. Huhu! Melihat penembak terakhir jatuh, Danie tidak bisa menahan nafas panjang saat dia jatuh ke tanah. Durasi pertempuran ini tidak terlalu lama, dari saat dia memasuki pabrik hingga akhir pertempuran, itu hanya 10 menit lebih sedikit, tetapi itu membuatnya merasa seolah-olah setelah satu abad pertempuran, saya merasakan perasaan kelelahan mental dan fisik. Dalam pertempuran barusan, setiap menit dan setiap detik, dia berada dalam kondisi yang sangat berbahaya dan sangat bertekanan tinggi. Setiap detik, dia harus bertarung dengan kecepatan tercepat. Menanggapi dan menghindari serangan lawan sangatlah melelahkan. Sebuah pertempuran. Dan yang membuat Danie merasa sangat lelah adalah bahwa dalam pertempuran tekanan tinggi barusan, Danie masih dalam keadaan tegang dan khawatir, khawatir dengan keselamatan Sudong Mei, khawatir dengan senjata yang dia tembakan ke Sudong Mei. Setelah sedikit menghela nafas lega, Danie berdiri dari tanah, berbalik dan berjalan menuju Sudong Mei di sebelahnya, siap melepaskan Sudong Mei. Wow! Melihat Danie berjalan ke arahnya dalam kondisi baik, Sudong Mei tidak bisa menahan diri untuk menunjukkan ekspresi kegembiraan yang tiada tara. Tidak apa-apa. Danie memandang Sudong Mei, dengan rasa bersalah dan kasihan yang mendalam di matanya, senyum lega di wajahnya, dan ingin menghiburnya. Tapi sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, ekspresi wajahnya tidak bisa membantu tetapi rasa bahaya yang kuat melonjak dari lubuk hatinya, dan sosoknya bergerak dengan kecepatan tercepat bereaksi. Bab 608 akhirnya mati. Bang! Pada saat Danie merasakan bahaya yang kuat di dalam hatinya, suara tembakan terdengar di gedung pabrik yang kosong. Meskipun kecepatan reaksi Danie sudah sangat, sangat cepat, itu masih selangkah lebih lambat. Lagi pula, keadaannya tidak seperti semula. Selain itu, dia baru saja berpikir bahwa krisis malam ini telah berlalu, dan pikirannya benar-benar rileks. Tidak pernah terpikir olehnya bahwa seseorang dapat menembak dalam kegelapan. Meskipun Danie menghindari bagian vital yang rentan, peluru itu masih langsung mengenai punggung Danie. Pada saat ditembak, Danie hanya merasakan kekuatan besar menghantamnya dari belakang, seluruh tubuhnya dengan kejam mencondongkan tubuh ke depan, dan kemudian jatuh. Wow! Sudong Mei tidak pernah berpikir bahwa keadaan akan berubah seperti itu, melihat Danie jatuh di depannya. Sudong Mei merasa seolah, olah hatinya telah jatuh ke neraka, sosoknya berjuang keras, ingin pergi untuk melihat penampilan Danie, tapi dia kaki dan tangan diikat semua, dia tidak bisa bergerak sama sekali, dia hanya bisa bergerak sedikit demi sedikit Dina bergerak. Akhirnya mati. Dalam kegelapan, pria berjanggut itu menyaksikan Danie jatuh ke tanah di depannya, dan dia menghela nafas lega, dengan ekspresi ketakutan yang tersisa di wajahnya. Apa yang terjadi malam ini berdampak besar padanya. Kekuatan yang ditunjukkan oleh Danie benar-benar melebihi imajinasinya. Dia tidak pernah berpikir bahwa kekuatan seseorang bisa begitu kuat. Dia awalnya berpikir bahwa masing-masing dari mereka berenam memegang pistol standar dan melakukan penyergapan terlebih dahulu, seharusnya mudah untuk berurusan dengan orang yang tidak bersenjata, bahkan pada awalnya, dia berpikir bahwa bos mereka apakah terlalu berhati-hati, apakah ini pertempuran terlalu besar. Namun setelah berjuang keras, keenamnya yang bersenjatakan senjata gagal saling bunuh, sebaliknya, keenamnya tewas dan terluka oleh lawan. Jika bukan karena dia tidak mengenai bagian vital tadi, dan dengan enggan mengangkat pistolnya, dan menembak pihak lain di saat-saat terakhir, mereka mungkin akan musnah malam ini. Jika seseorang mengatakan kepadanya sebelumnya bahwa orang yang tidak bersenjata dapat melawan balik di bawah tembakan mereka berenam, dia pasti akan berpikir bahwa orang ini gila, dia telah membaca terlalu banyak novel, dan imajinasinya terlalu kaya. Namun, malam ini, adegan luar biasa ini benar-benar dipentaskan di bawah hidungnya. Tidak heran Gao Shao melakukan pertempuran besar. Pantas saja Gao Shao berkali-kali menegaskan bahwa anak ini memiliki kemampuan yang luar biasa. Pantas saja anak ini begitu berani. Di tengah malam, dia berani lari ke hutan belantara sendirian untuk menyelamatkan pacarnya. Ternyata orang ini tidak gila, juga bukan idiot, tapi seorang pemberani seni tinggi. Pria berjanggut itu mengingat adegan sebelumnya dan merasakan jantungnya semakin berdebar-debar. Untungnya, dia terbunuh pada akhirnya. Butuh beberapa saat bagi pria berjanggut itu untuk kembali sadar, dia memandang Danie yang terbaring di tanah di depannya dan Sudomei yang berusaha mendekati Danie dengan tatapan santai di wajahnya. Mata Nak, tidak peduli seberapa kuatnya kamu, kamu tetap mati di tangan paman pada akhirnya. Tugas hari ini, Pak, saya masih menyelesaikannya. Gadismu, pada akhirnya kamu masih harus tidur denganku. Memegang tanah dengan keras, dia berdiri dari tanah, dan pria berjanggut itu menunjukkan ekspresi ganas dan bangga di wajahnya, dan dia akan mengangkat pistolnya dan menembak yemeng lagi. Namun, saat dia hendak menarik pelatuknya, cahaya abu-abu muncul di hadapannya. Melihat kilatan cahaya abu-abu yang secepat kilat, pupil mata pria berjanggut itu menyusut dengan hebat, tangannya mencoba menarik pelatuknya, tetapi sudah terlambat, pelatuknya hanya ditarik setengah, membeku selamanya. Diiringi dengan suara besi yang menusuk tubuhnya, tubuhnya jatuh lagi, dan pistol di tangannya yang ditarik setengah, juga jatuh ke tanah. Saat dia jatuh, matanya melebar, dan ada ekspresi tidak percaya di matanya, serta sedikit keengganan dan kebingungan. Dia tidak mau mati seperti ini. Dia juga tidak mengerti mengapa Danie, yang sudah tertembak dan jatuh ke tanah, bisa mengirim senjata tersembunyi ke arahnya. Setelah ditembak, bukankah seharusnya Danie mati? Bahkan jika dia tidak mati, dia pasti terluka parah bagaimana dia masih bisa mengirimkan senjata tersembunyi yang begitu cepat dan menakutkan. Sangat disayangkan keraguannya ini tidak bisa lagi dijawab. Dengan darah yang terus mengalir, nafas hidupnya juga menghilang dengan cepat. Ketika dia jatuh ke tanah, kesadarannya tiba-tiba menghilang. Benar-benar kabur. Apakah Danie baik-baik saja? Melihat Danie yang perlahan bangkit dari tanah lagi, mata Sudomei juga melebar, memperlihatkan ekspresi tak percaya. Dia baru saja melihat Danie tertembak dan jatuh ke tanah, kan? Aku, hah. Danie mengangkat kepalanya dan melirik Sudomei, ingin menghiburnya dan memberitahunya bahwa dia baik-baik saja. Tetapi dia terganggu oleh rasa sakit yang menusuk dari punggungnya tepat setelah dia mengucapkan kata pertama ya, dia tidak bisa menahan diri untuk membiarkan keluar erangan yang menyakitkan. Meskipun tembakan barusan tidak membunuhnya, itu sama sekali tidak membahayakan dirinya, kekuatannya saat ini jauh dari mampu menahan peluru dengan keras, namun, peluru menembus dagingnya dan menembus ke tulangnya, rasa sakit yang ditimbulkan oleh peluru yang menembus tulang juga sangat nyata dan intens. Apa yang disebut rasa sakit yang mengakar di hatiku mengacu pada jenis rasa sakit ini? Ketika dia ditembak di awal tadi, pikirannya benar-benar terfokus pada bagaimana membunuh lawan dan bagaimana bertahan hidup, dia dalam keadaan tekanan dan ketegangan tinggi dan belum merasakan apa-apa, tapi kali ini ketika si santai pikirannya sedikit, dia langsung merasakan sakitnya dengan jelas. Tidak apa-apa. Setelah beberapa saat, Danie sedikit terbiasa dengan rasa sakit, mengangkat kepalanya lagi, dengan senyum pucat di wajahnya, dan mengucapkan dua kata berikutnya kepada Sudong Mei. Anda masih mengatakan tidak apa-apa seperti ini? Apa dia masih bisa tertawa seperti ini? Melihat penampilan Danie, Sudong Mei benar-benar ingin memarahinya, tetapi hatinya dipenuhi dengan kegembiraan dan kegembiraan yang tak terlukiskan, dan matanya tidak bisa menahan cahaya. Bab 609 Orang Ketujuh Setelah mempelajari pelajaran barusan, kali ini Danie tidak sepenuhnya mengendurkan kewaspadaannya seperti sebelumnya, dia juga tidak berdiri dengan tergesa-gesa, tetapi berjalan ke posisi di mana orang-orang bersenjata tadi. Setelah memastikan bahwa mereka tidak mengancam, dia perlahan berjalan menuju Sudong Mei. Maaf, aku yang menyeretmu kali ini. Menarik strip kain yang dimasukkan ke dalam mulut Sudong Mei, dan melonggarkan tali yang diikat ke tubuh Sudong Mei, Danie menunjukkan ekspresi bersalah yang mendalam di wajahnya. Ketika dia berpikir bahwa Sudong Mei telah menderita kejahatan yang begitu besar dan menderita keluhan yang begitu besar karena dia, dia tidak dapat menahan rasa bersalah yang kuat di dalam hatinya. Dia pernah berkata pada dirinya sendiri bahwa dia harus melindungi Sudong Mei, merawatnya, dan tidak membiarkannya dianiaya, tetapi dia belum melindunginya, tetapi dia sangat menderita karena dia. Kamu Dani? Merasa tali di tubuhnya kendur, Sudong Mei bergegas menuju Danie, dan memeluk Danie dengan erat. Ketika dia memeluk Danie dengan erat, dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi setelah meneriaki Danie, dia tidak bisa apapun, dia hanya bisa menangis di bahu Danie dengan, uhuh. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Danie mengulurkan tangannya untuk memeluk Sudong Mei, dan menepuk punggungnya dengan ringan. Dia tahu bahwa rangsangan yang diterima Sudong Mei hari ini terlalu besar. Saya khawatir dia tidak pernah mengalami adegan yang begitu merangsang dalam hidupnya. Beri dia waktu untuk menenangkan diri. Dasar idiot, tidakkah kamu tahu bahwa mereka mengincarmu? Bagaimana kamu bisa terburu-buru begitu bodoh? Apakah kamu tidak tahu bahwa kamu akan mati seperti ini? Apa yang akan aku lakukan jika kamu mati? Setelah menangis sebentar, emosi Sudong Mei akhirnya sedikit meredah. Sambil menepuk punggung Danie dengan tangannya, dia memarahi Danie sambil menangis dan tertawa. Jika sesuatu terjadi padamu, tentu saja aku akan datang. Terlebih lagi, Anda masih mengalami kecelakaan karena saya. Jika saya tidak datang, maka saya masih manusia. Bahkan jika kamu mati, kamu harus datang dan bertarung. Mendengar omelan Sudong Mei, Danie tidak bisa menahan senyum masam. Tapi apa maksudmu aku sudah mati? Saya sudah mati. Tentu saja Anda harus hidup dengan baik. Apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dilakukan? Dia bisa mengerti kata-kata Sudong Mei sebelumnya, tapi Danie bingung dengan kata-kata terakhirnya. Tetapi saat ini Sudong Mei berada dalam situasi yang agak gelisah. Dia tidak mengatakan apa-apa, hanya memeluknya dengan lembut, menepuk bahunya, dan membiarkannya berbicara tentang segala macam wacana. Entah berapa lama, Sudong Mei akhirnya mencurahkan perasaannya. Dasar idiot, apakah kamu benar-benar tidak takut mati? Sudong Mei mengangkat kepalanya perlahan, menatap Danie dengan tenang. Tentu saja aku takut. Kamu hanya hidup sekali, jadi bagaimana kamu tidak takut? Danie tersenyum. Apa yang dia katakan adalah kebenaran, tidak hanya dia takut mati, tapi dia mungkin lebih takut mati daripada kebanyakan orang di dunia ini. Kalau begitu kamu masih datang ke sini? Apakah kamu tidak tahu di sini berbahaya? Sudong Mei menatap Danie. Kamu diculik oleh mereka karena bebanku. Aku pasti datang. Meski aku takut mati, aku bahkan lebih takut hidup akan lebih buruk daripada mati. Kata Danie tanpa ragu. Maksudmu, jika aku tidak diculik karena kamu, kamu tidak akan datang untuk menyelamatkanku, bukan? Wajah Sudong Mei tiba-tiba menjadi jelek. Tentu saja itu tidak berarti. Bahkan jika bukan karena aku menyeretmu, aku tahu kamu diculik, jadi aku pasti akan datang ke sini. Danie tidak berharap Sudong Mei salah mengartikan kata-katanya seperti ini, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk berbicara dengan cemas. Benarkah? Kilatan cahaya melintas di mata Sudong Mei. Tentu saja benar. Aku berjanji pada bibi Sudan berkata pada diriku sendiri bahwa aku harus menjagamu dengan baik. Danie mengangguk dengan sungguh-sungguh. Karena ibu Sudong Mei, dia telah lama menganggap Sudong Mei sebagai adik perempuan di hatinya, jika sesuatu terjadi pada Sudong Mei, dia pasti tidak akan berdiri dan menonton. Danie, terima kasih. Sudong Mei melihat ekspresi serius di wajah Danie, tatapan aneh berkedip di matanya, ekspresi malu muncul di wajahnya, dia mengulurkan tangan dan memeluk Danie lagi, tapi kali ini dia tidak memeluk Danie lagi. Menangis dan tidak membuat masalah lagi, hanya memeluk Danie dengan tenang, seolah sepasang kekasih diam-diam saling berpelukan dan berpelukan. Meskipun Danie tidak mengerti mengapa Sudong Mei tiba-tiba berterima kasih padanya, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa saat ini, dia hanya memeluk Sudong Mei dengan tenang. Bos, sudah selesai. Tepat ketika keduanya diam-diam berpelukan, hati Sudong Mei dipenuhi dengan rasa manis, dan dia benar-benar lupa di mana dia berada, dan ketika Danie masih terluka, suara kasar tiba-tiba terdengar di pintu. Mendengar suara ini, ekspresi Sudong Mei tiba-tiba berubah. Dia akhirnya ingat bahwa barusan ada orang lain yang ditugaskan untuk menjaga di luar. Danie baru saja membunuh orang-orang itu. Penjaga itu tidak mati, dan hampir secara tidak sadar ingin duduk bangkit dari pelukan Danie, ingin berteriak, dan ingin memberitahu Danie situasinya. Tapi sebelum dia bisa berbicara, Danie menghentikannya. Tatapan tegas melintas di mata Danie, sambil berbaring di tanah dengan Sudong Mei di pelukannya, dia dengan santai mengambil pistol dan mengarahkannya ke pintu gedung pabrik. Segera, dengan suara langkah kaki yang tergesa-gesa, seorang pria kurus masuk dengan cepat dari luar. Ini. Pria itu melewati Mercedes-Benz milik Danie, dan begitu dia memasuki gedung pabrik, dia langsung melihat pemandangan yang berantakan di gedung pabrik, dan melihat mayat rekan-rekan yang jatuh ke tanah. Secara tidak sadar, dia ingin mengeluarkan seruan, ingin bertanya apa yang sedang terjadi. Namun, dia hanya mengucapkan dua patah kata, dan sebutir peluru telah mengenai dahinya. Di tengah gemah tembakan di gedung pabrik yang kosong, sosok pria itu jatuh ke tanah dengan keras. Saat dia jatuh, matanya melebar dan bulat, dan matanya penuh dengan kebingungan dan keraguan. Di benaknya, keraguan tadi masih bergema, dan dia masih memikirkan apa yang baru saja dia katakan. Apa yang terjadi dengan adegan yang baru saja saya lihat, bosnya dan yang lainnya, bukankah mereka pernah mengepung dan membunuh satu sama lain? Mengapa adegan di sini terlihat seperti habis baku tembak? Apakah anak itu membawa orang lain? Tapi seharusnya tidak, dia baru saja melihat dengan jelas, hanya ada satu orang. Dan anak ini tidak berani membawa orang lain ke sini? Mungkinkah anak ini membawa senjata dan bertengkar belanja sendirian dengan bosnya? Meski begitu, adegan itu seharusnya tidak begitu tragis, bukan? Terlebih lagi, wanita itu ada di tangan bos, apakah bos akan memberinya kesempatan untuk menembak? Sampai saat dia jatuh ke tanah dan benar-benar mati, dia masih belum berubah pikiran, dan dia tidak memikirkan siapa yang melepaskan tembakan fatal yang membunuhnya, yang lebih penting baginya. Tentu saja, dia mau atau tidak, itu tidak penting baginya, juga tidak ada artinya. Bagi orang mati, pertanyaan apapun tidak ada artinya.